Halo guys, tapi disini dan ini adalah Samsung Galaxy A70, A70. Varian yang paling tinggi dari Samsung A-series buat sekarang. Dan kayaknya nggak lama lagi statusnya bakal berubah ya. Soalnya denger-denger nih, nanti abis lebaran Samsung bakal luncurin Galaxy A80 yang kameranya bisa muter-muter gitu. Tapi A80 itu kayak udah HP yang serinya beda sih, soalnya kalau dibandingin sama seri A yang lain, kayak A10, 20, 30, 50, sama 70 yang ini, dia kayak sedikit beda gitu, kayak bukan seri A aja. Jadi kalau misalnya kita mau nyebut kalau si A70 ini seri A yang paling tinggi, itu sah-sah aja sih. Status yang paling tinggi itu tentu aja diikutin sama harga yang paling mahal juga. 5,799 juta buat harga resminya. Tapi kalau misalnya anda pinter nyarinya di toko online, ada kok yang udah jual dengan harga 5,4? Link pembeliannya udah saya taruh di bawah kalau minat. Harga yang dipatok A70 ini beda sekitar sejuta sama A50, seri A yang setingkat di bawahnya, yang versi 6.128. Kemarin udah pernah kita bahas dan kesimpulannya sih, recommended banget tuh HP. Kalau A50 aja udah recommended, apalagi A70 dong? Ya iya, kalau harganya sama ya mending ini. Tapi kalau kita harus ngubek-ngubek kantong lebih dalam lagi buat dapetin A70, kadang ada saatnya bagi kita buat bilang, cukup Samsung, A50 aja udah cukup, A70 kayaknya nggak perlu deh. Apalagi kalau misalnya anda punya julukan si tangan kecil dan sukanya sama HP yang kecil. Ya udah tuh, pas pertama kali pegang A70, pasti langsung dapetin kesan kalau nih HP ukurannya gede banget. 6,7 inci coy. Saya yang tangannya termasuk gede aja kadang ngerasa ukuran A70 ini agak berlebihan. Sekarang kata pablet nggak populer lagi ya, pun tablet. Kalau misalnya masih populer, pasti A70 ini disebut pablet. Kayak Galaxy Mega dulu. Itu buset dah dulu dosen kita wal. Udah tangannya kecil pake Galaxy Mega pula. Yang ukuran layarnya 6,3 inci. Tapi HP dulu kan bezelnya juga tebal-tebal tuh. Jadi jatuhnya malah lebih gede dari A70. A70 ini masih mendingan sih, tapi udah kegedean tetep. Kalau ukurannya udah segede gini, pengoperasian pake satu tangan bakal kerasa ngerepotin banget. Harus dua tangan kalau mau nyaman. Kecuali buat scroll-scroll IG doang ya. Kalau gitu mah, masih enak lah satu tangan. Yang saya salutnya sih, walaupun ukuran A70 ini lebar, tapi dia nggak kerasa tebal. Cuma 7,9 mm. Saya pun terkejut pas tau kalau beratnya nggak sampe 200 gram. Lebih tepatnya 183 gram. Sebenernya ketebalan dan bobot segitu memang termasuk normal sih buat kebanyakan HP. Tapi mungkin karena ukuran si A70 ini udah gede duluan, kita jadinya udah antisipasi gitu. Kalau berat sama ketebalannya bakal lebih dari biasanya. Ibaratnya kayak kita udah ancang-ancang nih. Mau angkat kardus yang keliatannya berat buat pindahan rumah. Tapi taunya nggak ada isinya. Pemakaian bahan dari Galaxy A70 ini juga agak nipu buat saya. Dia keliatan kayak kebuat dari kaca gitu. Tapi pikiran itu salah. Setengah salah sih. Soalnya bagian belakang ini kebuat dari campuran plastik sama kaca yang disebut Samsung sebagai 3D Glass Stick. Gabungan dari kata glass dan plastik. Feel yang dikasih memang nggak se-premium bahan kaca yang dipake di Samsung seri S sih. Tapi bahan beginian punya nilai plusnya kok. Dia keliatan kinclong berkat bahan kacanya. Dan nggak bakal mudah pecah karena ada campuran plastiknya. Ternyata yang di oplos-oplos gini ada untungnya juga ya. Kayak pempek gitu. Kalau mau lebih kenyal itu kita banyakin aja sagunya. Buangkan Palembang wal. Makanannya enak-enak. Mau ngeliat video makanan di A70 juga nggak ngebantu sama sekali sih. Yang ada malah tambah kangen. Kan kalau kita nonton pake layar HP ini ukurannya yang gede bakal bikin experience-nya jadi lebih seru lagi. Mana layarnya udah super AMOLED lagi. Yang warnanya hidup. Kalau buat nampilin gambar makanan dijamin bakal tambah ngilir dah. Harus alihin perhatian nih. Bahasa yang agak kaku. Bahasa yang agak kaku. Oh iya spesifikasi. Samsung Galaxy A70 pake chipset Snapdragon 675. RAM 6GB. Memori internal 128GB. Bisa diperluas pake kartu microSD. Slot SIM-nya sendiri udah triple slot. Kamera belakangnya 32MP. Plus 8MP. Plus 5MP. Kamera depan 32MP. Baterai 4500 mAh. Dan sistem operasinya pake One UI yang basisnya Android 9 Pie. Galaxy A70 udah pake port USB Type-C. Dan dia juga punya headphone jack. Tapi nggak punya NFC. Nggak water resistant dan nggak bisa dicas secara wireless. Secara gitu kan dia bukan flagship. Soalnya kalau udah water resistant dan bisa dicas wireless. Posisi Samsung Series S mau dikemanain gitu. Soal ketiadaan 2 fitur itu bisa saya ngerti lah. Saya cuma nggak bisa ngerti soal... Kenapa nih HP nggak ada NFC ya? Tadi saya bilang kalau Galaxy A70 punya fitur-fitur premium kayak water resistant sama wireless charging dan NFC. Posisi Series S yang harganya di atas 10 juta bisa keancam. Nggak laku. Mending A70 aja. Kenapa? Karena dengan harga setengahnya kita udah bisa dapetin HP yang performanya cakep banget. Kayak nggak perlu keluarin duit banyak-banyak gitu buat main PUBG di settingan Extreme Smooth. Skor AnTuTu-nya juga ada di sekitar 170 ribu. Snapdragon 675 ini serem juga ya. Performanya udah mirip chipset-chipset flagship 2-3 tahun lalu. Dan karena Snapdragon 675 ini nggak masuk ke kategori monster kayak seri 8 juga kali ya. Dia jadi bisa lebih hemat daya gitu. Soalnya selama saya pake nggak satu kalipun baterai A70 ini habis dalam waktu sehari. Biasanya masih sisa 30-40%. Baterainya yang gede sampe 4500 mAh jelas kasih pengaruh juga. Nah sekarang bagian yang ditunggu-tunggu dari Samsung Galaxy A70 ini. Bukan kameranya. Biasanya kameranya sih tapi kali ini bukan. Yang banyak ditunggu-tunggu dari Samsung Galaxy A70 ini adalah chargernya. Paling banyak dibahas kayaknya. Chargernya punya teknologi super fast charging 25W. Ya itu branding Samsung sih supernya tapi udah fast charging. Sebenernya di dunia hape 25W itu kerasa cupu sih. Huawei aja udah bisa 40W. Oppo udah bisa 50W. 25W itu nggak spesial banget lah. Tapi kalau konteksnya hape Samsung itu spesial. Apalagi hape sekelas S9 Plus aja baru dapet charger 15W. Jadi ini berita yang cukup luar biasa. Buat dunia Samsung aja tapi. Buat kecepatan ngecasnya sendiri dalam waktu setengah jam dia keisi 44%. Sejam 82%. Dan buat penuh 1 jam 40 menit. Itu kenceng. Apalagi baterainya gede. Oh iya chargernya ini juga udah pake lubang USB Type-C ya di chargernya. Jadi kabel bawaannya itu C to C alias USB Type-C ke USB Type-C. Kayak iPad Pro. Nah sekarang buat kualitas kameranya. Saya cuma bisa bilang kalau kualitas fotonya itu di atas Galaxy A50. Dan masih jelas di bawah flekship-flekshipnya Samsung kayak seri S atau Note. Terutama pas lagi motret di kondisi low light. Kalau misalnya cahaya lagi cukup aja nih. Kayak di luar ruangan ataupun di dalam ruangan yang lampunya lumayan terang kayak di mall. Kualitas foto dari A70 ini cakep. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma ya mungkin yang gak puasa bakal beli kali. Oh ada pempek! Jadi baru ngomong tadi ya soal kangen pempek-pempek. Tapi kayaknya bukan beli sekarang deh. Ini lagi fokus buat ngetes kualitas kamera belakang. Buat dari A70 buat hasil videonya itu grupnya gede banget sih. Sekarang kita sambil jalan aja. Ya ini saya rekamnya di resolusi 1080p biar dia bisa stabil. Dan sebenarnya dia bisa 4K cuma gak bakal stabil. Kalau mau pake 4K usahain pake stabilizer. Atau kalau getar-getar gak masalah ya ya gak apa sih gak pake stabilizer. Cuma di 1080p aja udah cukup banget sih. Jadi ini lagi weekend. Jadi pagi-pagi udah rame ya. Banyak ya buzzernya. Oke. Nah akhirnya agak sepi. Ya gini aja sih. Kualitas gambar sama suaranya bisa anda nilai sendiri kok. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A70. Di resolusi Full HD dia mentoknya. Kalau misalnya kita pakenya S10 Plus kan dia bisa 4K tuh. Salah satu keunggulan yang gede banget. Cuma biasanya ya 1080p atau Full HD Plus aja udah cukup banget sih. Apalagi kualitas gambar yang dihasilin oleh A70 ini kelihatan cerah banget sih. Kelihatan terang. Kalau langitnya tetap kelihatan gedung yang bagian atas gak bener-bener hilang. Ini lumayan trik loh udah jam 11 siang dan muka saya bisa ditampilin dengan baik. Apalagi ya. Ya sambil jalan aja deh biar ngetes stabilnya juga. Jadi di langitnya sekarang lagi trik banget bisa dilihat kayak gitu. Jadi langsung putih kayak gitu buat ngejaga muka saya biar tetap kelihatan. Tentu saja langitnya kelihatan mungkin muka saya langsung gelap. Dan ya tau mau ngomong apa lagi. Udah semenit jadi jatah saya ngomong buat kamera depannya udah kelar. Udah cukup nggambarin lah ya. Kesimpulannya Samsung Galaxy A70 ini kayak gimana sih? Saya bilang sih recommended ya. Semua alesannya udah saya ceritain. Kecuali kalau anda gak mau HP yang ukurannya gede banget. Karena sekali lagi HP ini gede. Atau anda gak perlu NFC. A70 ini silahkan dibeli. Bahkan buat anda yang niatnya mau beli seri S nya Samsung. Mungkin coba pikir lagi. Perlu gak sih keluarin duit sebanyak itu? Atau mendingan ambil A70 ini aja. Yang harganya cuma 50% nya. Tapi bisa kasih pengalaman sampai 80% seri S. Yang beda palingan ada di fitur-fitur mewah kayak water resistant, wireless charger, NFC. Sedih sih ngomongnya. NFC kan bukan fitur mewah. Terus A70 juga gak punya mode perekaman 4K buat kamera depan. Kualitas kameranya juga tentu gak sebagus seri S. Tapi sama sekali gak malu-maluin kok sekitar sekali lagi 80% nya lah. Sementara buat sisanya A70 ini bahkan ada lebihnya dari yang seri S. Kayak daya tahan baterai sama kecepatan ngecasnya itu terbaik. Bahkan lebih baik dari seri Note. Performanya juga cakep. Jadi tinggal nanya ke diri sendiri sih. Seberapa butuh kita sama HP mahal buat zaman sekarang. Jangan-jangan yang murah yang lebih worth it. Demikian review GadgetIn untuk Samsung Galaxy A70. Like kalau gak suka dengan video ini. Dislike kalau gak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Serius kalau misalnya Samsung punya... Yang S10 Plus punya baterai sama charger nge? Charger? Charger! Charger kayak gini. Mungkin gue pake S10 Plus. Terima kasih.